Wirsa penemuan tanaman bunga bangkai di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Binangaka, Kabupaten Mamuju kemarin dipastikan merupakan jenis tanaman yang langka dan dilindungi. Hal tersebut diungkapkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resort Mamuju yang turun langsung memantau keberadaan flora tersebut. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Mamuju langsung turun memantau keberadaan bunga bangkai yang tumbuh di halaman rumah warga. Ini dilakukan untuk memastikan apakah bunga bangkai tersebut merupakan jenis tanaman yang dilindungi. Dalam pantauannya, bunga langka ini diprediksi akan mekar sempurna dalam waktu 4 hari ke depan dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Mamuju, Ardi, membenarkan tanaman tersebut merupakan bunga bangkai dan termasuk tanaman langka serta dilindungi. Di wilayah Sulawesi, hanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat daerah yang menemukan jenis tanaman ini. Minta dengan sangat kepada pemilik bunga ini agar ditata tempatnya karena ini satu-satunya tumbuhan endemik Sulawesi. Tetap kami pantau, tetap kami pantau karena ini satu tumbuhan dilindungi. Jadi tetap kami kontrol setiap saat kami ke sini bagaimana perkembangannya dalam satu hari, dua hari misalnya. Dia berapa hari dia bisa bertahan sampai dia layu. Karena ini tempat tumbuhnya memang dia tidak radius paling 10 sampai 20 meteran ini tumbuhnya ini. Namun bunga bangkai yang tumbuh di halaman rumah warga ini mulai dikunjungi warga. Mereka berbondong-bondong ingin melihat langsung sekaligus mengabadikan dengan berfoto. Lantaran menjadi tontonan warga, pemilik pekarangan bersepakat untuk merawat bunga ini dengan mendirikan pagar menjaga agar tanaman bunga bangkai tersebut tidak rusak. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.